cara mudah dan simple membedakan jam 7 per day yang asli dan yang palsu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya di M13 Group dan kembali lagi kita akan meng-unboxing dan kali ini spesial sekali kita akan meng-unboxing jam tangan 7 per day oke sebelum kita unboxing tetapi nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mudah dan simple membedakan jam 7 per day yang asli dan yang palsu tetapi bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe di M13 Group dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe channel saya oke mari kita simak review nya oke ini dia jam tangan 7 per day dan box nya sangat eklusif sekali ada box kayu seperti ini ya di box nya seperti ini sangat eklusif dan juga elegan sekali oke kita buka terlebih dahulu jam tangannya ini ada kain untuk pembersih kita keluarkan terlebih dahulu jamnya oke teman-teman jadi jam 7 per day ini didirikan oleh Daniel Niederer di tahun 2012 ya dan jam tangan ini saya katakan cukup unik ya saya keluarkan dulu cukup unik karena dia tampil beda keluar dari mungkin jam tangan yang kebanyakan ada di pasaran ya jadi bentuknya sangat unik ya ini mengusung konsep modern urban industrial mechanical style ya dan di jam tangan ini di jam tangan ini sendiri ini terinspirasi bentuk TV jadul ya ini seperti TV tabung tempo dulu dan hampir rata-rata bentuk jamnya seperti ini dari jam tangan 7 per day itu sendiri ya dan ini detailnya mantap sekali ya jadi strap nya seperti ini ada 7 per day nya tulisannya tulisannya seperti ini oke detailnya seperti itu oke yang menjadi masalah jam tangan ini di pasaran itu sangat banyak sekali ditemukan KW nya ya jam tangan ini dan KW nya pun tidak main-main jadi jam tangan ini harganya itu di atas 10 juta dan KW nya itu yang mendekati yang mirror ataupun kita sebut black market nya nah itu bisa di angka 2-3 juta lah untuk ukuran KW bahkan cukup cukup mahal ya untuk KW nya saja seperti itu nah teman-teman disini saya akan membagikan mungkin bagaimana cara membedakan jam 7 per day ini asli atau palsu ini yang pertama teman-teman sekali lagi untuk memastikan jam tangan ini asli atau palsu teman-teman bisa membeli di official store nya ya nanti saya tampilkan deskripsi nya kalau disitu sudah saya pastikan tidak akan tertipu di jam tangan palsu ya kemudian jangan terkecoh harga sekali lagi jam tangan 7 per day itu harga yang original itu di atas 10 juta jadi kalau ada harga di bawah 10 juta itu sudah bisa dipastikan KW ya kemudian disini ada poin penting jadi saya hanya membagikan poin-poin yang mudah untuk membedakan jam tangan 7 per day ini asli atau palsu di kartu garansi ini ya sekali lagi di kartu garansi 7 per day ini yang asli seperti ini ini akan terisi lengkap ya jadi kalau yang fake palsu itu kosong jadi industrial ini kosong retailer kosong date nya kosong kalau asli itu akan terisi semua dari komponen-komponen yang dijelaskan tiga poin disitu dan ini cukup membantu memudahkan membedakan yang asli atau palsu kemudian cara berikutnya cara terakhir yang paling ampuh di jam tangan 7 per day ini sudah dilengkapi teknologi nfc ya jadi itu bisa kita scan kan lewat aplikasi 7 per day ya kita buka terlebih dahulu aplikasinya kemudian disini kita bisa mengecek ya oke ini bisa kita tempelkan di jam tangan ini kalau dia asli dia akan langsung muncul notifikasi keluar seri jam tersebut ya kemudian kita bisa mendaftarkan ya tetapi kalau fake ini tidak muncul seperti ini atau kadang muncul triggen ya jadi ini ada dua cara yang pertama itu kemudian yang kedua kita coba yang ini cara yang kedua nah kita tunggu sebentar jadi nanti kalau ini asli ini juga sama dia akan keluar jenis jamnya tapi kalau fake seperti ini dia seperti ada kesalahan seperti ini ya jadi dia tidak tidak di akui seperti itu ya jadi itu cara-cara yang bisa ditempuh untuk mengecek jam 7 per day itu asli atau palsu sekali lagi indikasinya jangan terkecoh harga murah 7 per day itu pasti di atas 10 juta kemudian silahkan beli di official store kalau pun tidak bisa dibeli di official store ada kartu garansi yang saya jelaskan tadi dan juga ada teknologi NFC yang sangat membantu oke itu cara simple membedakan jam tangan 7 per day asli atau palsu yang bisa saya share oke oke demikian tadi review kita dan juga cara membedakan jam tangan 7 per day yang asli atau palsu sudah saya sampaikan dan semoga video ini bisa membantu teman-teman membedakan ya tetapi kalau ada cara lain ataupun petunjuk lain silahkan berbagi di kolom komentar oke sekian dulu video dari saya dan jangan lupa untuk subscribe channel saya DM13 Group dan juga silahkan follow instagram saya at DM underscore Tova dan mari kita diskusikan apapun bisa di kolom komentar atau di instagram saya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh